Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan bahwa kegiatan PLS dilaksanakan secara daring. Sekolah kita menggunakan Zoom Meeting ini untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah selama tiga hari. Untuk saat ini, waktu yang diberikan kepada kami kurang lebih 45 menit, kami akan menggunakannya untuk mengenalkan visi dan misi SMA Muhammadiyah Gombong, kurikulum yang digunakan di SMA Muhammadiyah Gombong, dan juga pembelajaran apa yang kita gunakan selama pandemi COVID-19. Oke, untuk operator silakan materi yang kami siapkan untuk ditayangkan. Bu Manda untuk menyiapkan materi yang saya siapkan. Materi sudah kami sampaikan, sudah kami siapkan melalui PowerPoint. Kalian semuanya bisa melihat materi yang kami berikan. Silakan kita mulai dari slide yang pertama. Oke, operator silakan slide-nya dibuka. Halo, Bu Manda. Sudah bisa terlihat belum? Belum. Slide-nya belum terlihat full. Itu masih. Sudah? Sudah. Oke. Kali ini kami akan menyampaikan visi-misi sekolah, struktur kulikulum yang kita gunakan, dan pembelajaran di masa pandemi. Kita mulai dengan perkenalan. Kemarin kalian perkenalan dengan saya. Oke, slide kedua, Bu Manda. Perkenalan. Slide yang kedua. Sudah? Ya, sudah. Slide nomor dua. Ya, ini sudah. Sudah. Belum berubah di komputer saya. Oh, belum berubah. Ya, slide nomor dua. Monitor, Pak Taufik. Oke, ini biodata saya. Nama lengkap Wahyuneng C. SPD. Empat tanggal lahir kebumen 19 Februari 1981. Pendidikan S1, Pendidikan Kimia UNS. Lulus tahun 2004. Alamat saya di Arjo Mulyo, RT3 RW2, Kecamatan Adi Mulyo. Suami satu, anak dua. Silahkan slide berikutnya. Kami akan menyampaikan visi SMA Muhammadiyah Gombong. Di brosur, di selebaran, dan di spanduk SMA Muhammadiyah tertulis Modern and Religious School. Kita akan mengupas masing-masing arti dari kalimat modern, kalimat religious. Oke, slide selanjutnya. Modern, artinya modern. Indikator modern, yang pertama, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. SMA Muhammadiyah Gombong berada di pusat kota Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mampu serta siap menghadapi tantangan masa depan. Anda semuanya berada di era 4.0, era 4.0. Semuanya menggunakan fasilitas internet, komputer, dan sebagainya. Yang ketiga, mampu bersaing dengan lulusan yang sederhajat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah untuk tahun ini, kakak kelas sekalian, ada yang diterima di perguruan tinggi negeri, di UNS, dengan jalur SNMPTN, atau dengan menggunakan rapat. Dan ada beberapa diterima di stikers Muhammadiyah Gombong untuk jalur bidik misi. Kemudian di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, kalau swastanya sudah, kalau negerinya menunggu SBMPTN atau UTBK. Yang keempat, cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kami harapkan dengan indikator modern ini, kalian akan berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, indikator religius. Religious. Arti kata religius. Oke, slide selanjutnya. Sudah, Ibu. Ya, slide selanjutnya indikator religius. Yang pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta berahlakul karimah semua warga sekolah. Yang kedua, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Nanti kebiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di pagi hari, kita melaksanakan sholat Tuhan secara bersama. Kemudian melaksanakan tahfid Al-Quran juga secara bersama-sama. Itu kalau kita pertemuannya tatap muka. Tapi kali ini kita pertemuannya secara daring atau BDR, belajar dari rumah. Oleh karena itu, kalian melakukan kebiasaan itu di rumah kalian masing-masing. Yang ketiga, memiliki ahlak mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalian pasti tahu bahwa background SMA Muhammadiyah adalah sekolah yang religi. Kami mengharapkan ahlak yang tercipta untuk siswa-siswa kita adalah memiliki ahlak hul karimah. Yang keempat, memiliki karakter yang berperdoman pada nilai-nilai Islam. Ini tercermin dari nanti beberapa pendidikan karakter. Silahkan dilanjut slide berikutnya. Misi sekolah, misi SMA Muhammadiyah Kombo. Misi sekolah yang pertama adalah mewujudkan generasi yang beriman. Bertakwa kepada Allah SWT. Memiliki ahlak mulia yang gemar beramal soleh. Yang kedua, mewujudkan generasi yang beradab dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mewujudkan lembaga sekolah sebagai pengelola sarana sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan warga sekolah dan masyarakat. Yang kelima, mencetak generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing. Demikian kami sampaikan mengenai visi dan misi SMA Muhammadiyah Kombo. Mungkin ada cedah, Bumanda? Selain saya? Cedah. Atau mau dijudul dulu, Bum? Ada cedah. Cedah atau kami lanjutkan ke materi kurikulum? Lanjutkan dulu aja, Bum. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Tadi visi dan misi sekolah yang telah kami sampaikan untuk selanjutnya adalah kurikulum. Indonesia mengalami berbagai perubahan kurikulum. Masih selanjutnya, operator. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Sudah bisa terlihat, Ibu? Yang kurikulum, perkembangan kurikulum. Oke, ya. Perkembangan kurikulum, kalian bisa lihat. Kurikulum dari masa ke masa. Di awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1950. Ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 1947. Itu waktu, order. Lama, belum setelah perang kemerdekaan dan setelah proklamasi kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan. Selanjutnya, muncul kurikulum pada masa order lama, yaitu kurikulum 94. Kalian bisa lihat di tayangan slide. Kemudian berganti lagi di order baru pada tahun 1968, namanya kurikulum 68. Kalian yang hidup di tahun setelah 2000. Kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah kurikulum 2004 atau dikenal dengan KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian muncul kurikulum tahun 2006 yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSB. Dan untuk kurikulum yang sekarang kita gunakan adalah kurikulum tahun 2013 yang disempurnakan dengan revisi tahun 2019. Ada pun pengembangan konsep kompetensi inti. Di situ ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Nanti kompetensi inti meliputi KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4. Untuk KI-1 dan KI-2, itu adalah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan PPKN atau pendidikan keluarga negara. Kemudian untuk KI-3 dan KI-4, tercantum pada semua mata pelajaran. Untuk KI-3, nanti ada KD-nya adalah KD-3. Kemudian untuk KI-1 dan KI-2 munculnya juga di KD-1 dan KD-2. Nanti yang kalian gunakan sebagai siswa, untuk siswa acuannya adalah pada kompetensi dasar atau KD, yaitu KD-3 dan KD-4. Untuk KD-3 itu materi kompetensi pengetahuan, sedangkan KD-4 adalah kompetensi keterampilan yang kalian memiliki. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan di SMA Muhammadiyah Gombong. SMA Muhammadiyah Gombong menggunakan kurikulum 2013 dengan sistem paket. Sistem paket, mata pelajaran apa saja yang kalian dapatkan di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, nanti akan kita sampaikan pada struktur kurikulum. Program studi yang kami selenggarakan adalah MIPA dan IPS. Jadi kemarin kalian ada yang belum milih jurusan, mungkin kalau belum tahu kita, disini jurusan yang kita buka adalah MIPA dan IPS. Dengan nanti ada program keahlian tambahan yang kita sampaikan kepada kalian, itu untuk kompetensi keterampilan adalah keterampilan otomotif, desain grafis, dan komputer akutansi. Itu untuk tambahan keterampilan yang kita selenggarakan untuk kalian. Kemudian kelas yang dibuka. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, kita membuka kelas internasional untuk program MIPA. Nanti lebih lanjut mengenai kelas internasional akan disampaikan oleh Bapak Selamat MPDSI. Kemudian ada kelas Excelen, MIPA. Kemarin ada yang memilih Excelen IPS, nanti kita tinjau kembali. Karena IPS itu belum memenuhi jumlah siswanya. Kemudian kelas reguler. Kelas reguler ini program MIPA dan IPS. Untuk slide selanjutnya, Prator. Kemarin ketika mengisi form PPDB, baik itu online maupun offline, kalian diminta untuk mengisi kelas pilihan yang akan kalian pilih nantinya. Berdasarkan hasil offline maupun online, untuk kelas internasional, 6, semula 6, tapi pindah ke pondok 1 sehingga kami tulis 5. Kemudian untuk MIPA Excelen 30 siswa, MIPA reguler 22, IPS Excelen 4, dan IPS reguler 12. Sedangkan beberapa anak ada yang belum memilih jurusan, itu ada 12 siswa. Silakan nanti kami membuat Google Form. Lebih lanjut bisa kalian memilih kelas apa yang akan kalian masuki atau yang kalian inginkan. Jangan lupa koordinasi dengan wali murid. Itu mengenai kelas, dan nanti insya Allah akan ada tes kompetensi, tapi nanti kalau situasi sudah memungkinkan kita akan melaksanakan tes itu, tetapi kalau tes itu secara daring ya mungkinan belum. Nanti secara daring kita pembagian kelasnya untuk kelas daring, ada kelas IPA dan kelas IPS, itu untuk kelas daring. Tapi nanti ketika kelas tatap muka akan kami ubah kembali sesuai dengan minat kalian. Oke, nanti lebih lanjut bisa tanya jawab melalui chat atau WA. Untuk struktur kulikulum belum di kelas 10, silakan slide berikutnya. Kurikulum, struktur kulikulum. Ya, sudah terlihat. Ya, struktur kulikulum. Untuk kelas 10 IPA, kelas 10 IPA ini kulikulumnya kita pakai kulikulum 2013. Dibagi menjadi kelompok A atau kelompok umum, meliputi pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk semester 1 paketnya 3 jam pelajaran, semester 2 juga 3 jam pelajaran. Mapel umum yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Ini semester 1 2 jam, semester 2 2 jam. Bahasa Indonesia, 4 jam bebannya. Demikian pula matematika. Matematika ini untuk matematika wajib. Baik siswa program IPA maupun IPA-S akan mendapatkan matematika wajib. Tetapi untuk matematika minat, nanti hanya siswa jurusan IPA yang mendapatkan mata pelajaran matematika minat. Untuk selanjutnya, sejarah Indonesia, 2 jam pelajaran. Bahasa Inggris wajib, 2 jam pelajaran. Kelompok B, Seni Budaya, 2 jam. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, 3 jam. Prakarya dan Kewirausahaan, 2 jam. Muatan Lokal Bahasa Jawa, 2 jam. Sehingga total untuk kelompok umum adalah 26 jam pelajaran. Selanjutnya, kelompok peminatan. Slide 12. Silakan operator. Oh iya, Bu. Peminatan untuk MIPA adalah matematika. Biologi, Fisika, dan Kimia. Ini untuk IPA. Sedangkan nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran lintas minat. Jadi, untuk siswa IPA akan mendapatkan lintas minat, ekonomi untuk tahun ini. Ekonomi, dan Sastra Inggris. Jadi, ada 2 jam pelajaran. Berbeda di SMP. Mungkin kalian di SMP. Untuk mata pelajaran IPA hanya ada Biologi dan Fisika. Tetapi di SMA nanti ada tambahan satu lagi mata pelajaran Kimia. Yang diampu oleh saya sendiri. Oke, slide selanjutnya. Struktur kurikulum untuk program IPS. Program IPS sesuai dengan kurikulum 2013. Untuk program IPS, Bu Manda. Oke. Untuk program IPS, MAPEL umum bebannya sama dengan program IPA. Meliputi Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Prakarya, dan Bahasa Jawa. Dengan beban MAPEL kelompok umum 26. Yang membedakan kalian adalah di MAPEL peminatan. Slide selanjutnya peminatan untuk IPS. Peminatan untuk IPS. IPS adalah geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi masing-masing tiga jam. Dengan MAPEL lintas minat, biologi, dan sastra Inggris. Sehingga kalian sudah punya gambaran bahwa untuk IPA, jurusan IPA maupun IPS, MAPEL umumnya sama. Yang membedakan adalah di peminatan dan lintas minat. Untuk siswa IPA, peminatannya adalah Matematika minat, Kimia, Fisika, dan Biologi. Dengan lintas minat MAPEL IPS yaitu ekonomi dan sastra Inggris. Selanjutnya untuk jurusan IPA, MAPEL peminatannya adalah geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, dan lintas minatnya biologi dan sastra Inggris. Itulah beban kalian di kelas 10. Jadi Anda tidak usah kecil hati yang mengambil IPS akan mendapatkan lintas minat IPA. Dan yang IPA juga ada MAPEL lintas minat IPS. Masih kami berikan kesempatan kembali untuk berpikir mengenai penjurusan. Oke, masih jangan terpaku temannya di kelas apa saya ikutan teman-temannya. Toh Anda masih dalam satu sekolah. Tiap hari nanti ketika sudah bertemannya Tata Muka Anda akan ketemu dengan teman Anda. Oke, untuk selanjutnya di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran sesuai struktur jam pelajarannya. Tetapi kita mampu menyelesaikan 50 persen dari total jam pelajaran yang ada di struktur kurikulum. Oleh karena itu nanti di masa pandemi ini Anda kelompok umum pendidikan agama jadi satu jam, PKN satu jam, Bahasa Indonesia dan Matematika masing-masing dua jam, Sejarah Indonesia satu jam, Bahasa Inggris satu jam, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Rakarya dan Muatan Lokal Bahasa Jawa juga masing-masing satu jam. Oke, untuk slide selanjutnya di peminatannya, Yang tiga jam kita bisa menyampaikan satu jam. Slide selanjutnya, Bumanda. Sudah peminatan ini atau di? Ya, peminatan saja. Nanti baik IPA maupun IPS, peminatannya juga jadi satu jam. Jadi total Anda dalam satu minggu adalah 20 jam atap muka. 20 jam pelajaran, pembelajarannya secara online atau secara jaring. Ada pun jam, pembagian jamnya, slide selanjutnya. Oke, IPA ya Bu? IPS ya Bu? IPS nggak apa-apa sama, nggak usah. Sekarang ke pembagian jam saja. Oke. Yang bawah. Sudah? IPS juga sama, bebannya 20 jam. Oke, ya. Jam pelajaran semester ganjil, Selama pandemi, Anda belajar dari rumah, Aplikasi yang akan kita gunakan, Namanya aplikasi psikologi. Kalian akan mendapatkan sosialisasi mengenai materi psikologi pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis untuk aplikasi psikologi kegiatan sosialisasinya. Kalian bisa lihat jam pelajaran di semester ganjil, Masa pandemi. Anda belajar dari rumah. Ini jam pertama, jam pertama dimulai 7.30 sampai 6.30. Perhitungan jamnya kita gunakan 60 menit. Tetapi ketika nanti tatap muka, Tatap muka itu biasanya jamnya, per jamnya 40 menit. Nah ini secara daring, nanti kita pakai per jamnya 30 menit. 60 menit, maaf. 60 menit mulai 7.30 sampai 8.30, itu di jam pertama. Kemudian istirahat selama 15 menit. Maaf, ini berarti nanti ada sedikit perubahan. Ini harinya 8.30 sampai 8.45, 9.45 sampai 8.45 sampai 9.45. Sehingga di harapan ini ada selisih 15 menit. Maka kalian selesai pembelajaran daring pada jam 12.15. Kemudian untuk hari Jumatnya hanya 3 jam pelajaran. Dan hari Sabtunya 4 jam pelajaran. Oh iya anak-anakku, kita menggunakan kegiatan 6 hari sekolah. Sehingga mulai Senin sampai Sabtu ada kegiatan pembelajaran. Baik itu pembelajarannya secara daring, maupun nanti ketika situasinya sudah memungkinkan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu mengenai visi-misi setelah kurikulum. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan sedikit mengenai pembelajaran di masa COVID-19. Atau dengan kata lain namanya pembelajaran sesuai pembiasaan baru. Ini mau lanjut langsung atau ada video atau apa Bu Operator? Oke, diputarkan video dulu sebentar ya Bu. Oh iya silahkan. Kita puterin video dulu. Tadi mungkin ada yang belum sempat nonton videonya Bapak Ibu Bulu ya. Stop dulu. Mana videonya Buman? Oh iya sebentar Pak. Bisa dilihat belum? Iya sudah. Oke silahkan bisa ditonton dulu ya. Ini video, ini adalah peluang besar SMA. Untuk foto si hari Senin kemarin sebentar lagi, segera bisa ditonton di Youtube SMA Mula Digomong. Kalian bisa lihat. Kemarin kalian sudah kenalan. Nah ini kita kasih lagi biar lebih ingat. Kira-kira sambil ingat-ingat kemarin itu namanya Pak siapa ya? Kusi apa? Ngajarnya apa? Nah ini Ibu Rahayu, Ibu Murtini, ini Ibu Emi Yuliadi, Ibu Gianna Winati, Ibu Wahyunitsih, Bapak Aris Uji, Bapak Munir, Ibu Murtini, Ibu Titi Nurapriani, Ibu Sri Andi, Ibu Kun Anissa, Ibu Dinda Fatma Dewati, saya sendiri. Ibu Dinda Ibu Dinda Ibu Dinda Fatma Dewati, Ibu Pak Titi Nurapriani, Bapak Titi Nurapruani, Ibu Lika, Bapak Hadirahat, Ibu Dewi Andi artists Kalimpen indigenous land handout. Ibu Siti Baryatun Nah ini yang tengah Bapak Pak Imin Bapak Taufik atau Ibu Nurul Bapak Iman Beliau jaga malam Bapak Tumiran Beliau penjaga sekolah Foto kegiatan kita Stadion budaya bersama Nah ini ketika kita ada Cara upacar bersama Kami bersatu membangun asa Dalam visi yang sama Mendidik siswa Menjadi manusia Berahap dunia Nah itu salah satu visinya Tadi sudah disampaikan Sama Buwan Yu Modern and Religious School Jadi Pengen anaknya pinter aja Tapi ahlaknya juga baik Kadang-kadang ahlak Baiknya siswa itu Gak bisa dilihat Begitu aja Begitu mereka masih jadi siswa Atau baru lulus satu dua tahun Mungkin mereka akan merasakan Mbak Siti di beberapa tahun berikutnya Itu banyak Yang di alun Kita Alunus kita yang Belum berasa nih Kok religiousnya dimana Tapi setelah lulus Beberapa tahun mereka Bener-bener kemerasakan Oh iya Ini loh kemarin Sisi positifnya Kenapa saya harus Diajakan setiap hari sholat Kemudian kenapa saya Harus diajakan untuk sholat Tuhan Kenapa harus ngaji Dan berbagai aktivitas Religious lainnya Dan pastinya Tadi kembali Seperti yang video Pernah ibu putar Di awal Tidak ada anak yang Benar-benar nakal Tapi Setiap anak itu Seperti apapun Kita lanjutkan Itu ya Oke Silahkan Oke kita lanjutkan ya Bu Ya Tinggalkan pembelajaran Pembelajaran di era Pandemi COVID-19 Ini ada dasar hukumnya Kita mengacu pada Edaran pendidikan Jawa Tengah Bahwa perkembangan Penanganan COVID-19 Di Jawa Tengah Melalui Gugus Tugas Telah menetapkan Ada zona hijau Kuning Oren Dan merah Suatu sekolah Boleh Melaksanakan Kegiatan Tatap muka Ketika 14 hari Tidak ada Penduduk di daerahnya Yang terkena COVID-19 Kebumen Pernah Zona hijau Tetapi ketika Pemerintah mencanangkan 13 Juli Siswa Untuk Mulai Tahun ajaran baru Kabupaten Kebumen Malah menjadi Zona kuning Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kebumen Belum Menyelenggarakan Pendidikan Sejarah Tatap muka Tetapi Tahun ajaran baru Sudah dimulai Sesuai dengan Yang dicanangkan oleh Kemendikbud Bahwa tahun pelajaran baru Atau tahun ajaran baru Dimulai 13 Juli 2020 Oleh karena itu Kegiatan PLS Dilaksanakan Secara Daring Untuk selanjutnya Slide selanjutnya Ini ada prinsipnya Prinsipnya yang pertama adalah Menempatkan kesehatan dan Keselamatan peserta didik Dan tenaga kependidikan Sebagai hal utama Yang kedua Yang kedua menjamin Keperlangsungan pendidikan Bagi peserta didik Dengan memulai Tahun pelajaran Sesuai kalender Pendidikan Yaitu 13 Juli Yang selanjutnya Prinsipnya Melindungi peserta didik Pendidik Dan tenaga kependidikan Serta warga sekolah Dari potensi Penularan COVID-19 Oleh karena itu Pemerintah Jawa Tengah Menetapkan Pembelajaran Dari rumah Atau Pembelajaran Jarak jauh Secara efektif Ada pun Stakeholder Siapa saja Yang Menjamin Untuk Berlangsung Dengan pemerintah Dan jarak jauh Adalah Slide selanjutnya Slide selanjutnya Yang dua Model pembelajaran Model pembelajaran Pada masa COVID-19 Yang pertama Sekolah Harus Dalam Zona Hijau Sekolah Tersebut Berada Di kabupaten Atau kota Yang Berada Pada Zona Hijau Kemudian Pemda Memberikan Izin Jika Pemda Tidak Memberikan Izin Maka Pembelajarannya Dilaksanakan Secara Jarak jauh Demikian pula Harus Ada Persetujuan Dari Orang tua Dan komite Untuk Kegiatan Pembelajaran Yang akan Dilaksanakan Oleh karena itu Kabupaten Kebumen Masih Menggunakan Pelajaran Tetap Jauh Dilanjutkan Slide selanjutnya Pembiasakan Perilaku sehat Pembiasaan Perilaku Sehat Ketika Nanti Ada Pembelajaran Tatap Muka Maka Hal Apa Yang harus Kalian Lakukan Yang Pertama Selalu Menggunakan Masker Baik Di Luar Ruangan Ataupun Di Dalam Ruangan Menjaga Jarak Atau Social Distancing Selalu Mencuci Tangan Pakai Sabun Oleh Karena Itu Dari Sekolah Menyediakan Cuci Tangan Di Depan Pintu Masuk Kemudian Kalian Juga Harus Membawa Hand Sanitizer Sendiri Tisu Basah Tisu Kering Upayakan Tangan Anda Selalu Dalam Kondisi Bersih Kemudian Etika Batuk Dan Bersin Yang Benar Jangan Menggunakan Tangan Untuk Menutupnya Tetapi Menggunakan Tisu Atau Menggunakan Baju Anda Seperti Ini Kemudian Biasakan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat Baik Di Sekolah Maupun Di Rumah Selanjutnya 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 Harapan Ya Harapannya Harapan dari Adanya Pandemi ini Adalah Pembelajarannya Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Belajar Belajar Dengan Pola Baru Dan Cara Baru Dalam Belajar Menggunakan Apa Namanya Alat Elektronik Kurangi Penggunaan Kertas Tidak Saling Meminjam Alat Tulis Itu Anda Dalam Pembiasaan Belajar Dengan Pola Baru Kemudian Anda Juga Harus Belajar Menguasai Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pembelajaran Anda Juga Harus Beradaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan Dan Tantangan Baru Yang Tidak Bisa Terprediksi Kemudian Belajar Mandiri Untuk Kompetensi Berkelanjutan Atau Long Life Education Jadi Anda Harus Bisa Menggali Potensi Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kalian Semuanya Oke Dilanjut Pembelajaran Jauh Pembelajaran Jarak Jauh Pembelajaran Jarak Ini dilaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Tahun Pelajaran 2020-2021 Dimulai Pada Tanggal Tahun Hal ini Bertujuan Untuk Menjamin Berlangsungnya Pendidikan Dengan Meningkatkan Kesiapan Guru Serta Didik Dukungan Perangkat Serta Sumber Daya Lainnya Dalam Pembelajaran Jauh Keselamatan Dan Kesehatan Yang Diutamakan Untuk Menghindari Terjadinya Suspet Baru Dalam COVID-19 Untuk Lebih lanjut Mengenai Pembelajaran Jarak Jauh Yang Akan Kita Gunakan Jangan Nanti Anda Kan Bapatkan Sersialisasinya Menggunakan Aplikasi Psikologi Ini Halo Ya Halo Masih Terdengar Suara Saya Ya Masih Slide Selanjutnya Tinggal Berapa Slide Itu Saya Waktunya Sudah Habis Dipercepat Saja Slide Nggak Apa-apa Ibu Masih Punya Waktu Sekitar 10 Menit Oh 10 Menit Ya Oke Satu Pertanyaan Oh Ya Satu Pertanyaan Ya Silahkan Nanti Biar Diselesaikan Nanti Saya Berikan Pertanyaan Saya Berikan Waktunya Untuk Yang Pertanya Selanjutnya Prinsip Pembelajaran Yang Diselenggarakan Pada Era COVID-19 Tidak Membahayakan Artinya Menghindarkan Dari Stres Dan Kecemasan Siswa Dan Orang Tua Kemudian Realistis Sesuai Dengan Kondisi Peserta Didik Dan Tidak Memiliki Ekspetasi Perlebihan Komunikatif Selalu Menjalin Komunikasi Antara Orang Tua Siswa Dan Sekolah Dalam hal Kini Adalah Guru Dan Kepala Sekolah Serta Warga Sekolah Inklusif Kontek Budaya Karakter Dan Jenis Kekhususan Dari Siswa Nanti Kita Menggunakan E-Learning Pembelajaran E-Learning Pembelajaran Dari Rumah Lanjut Panyelenggaran PDJ Ya PCJ Panyelenggaran PCJ Perencanaan Menganalisis Kebutuhan Modelnya Yang Induktif Deduktif Dan Atau Model Klasik Kemudian Memilih Platform PBJJ Sesuai Kebutuhan Dan Kondisi Sekolah Serta Ketersediaan Layanan Informasi Digital Menyiapkan SDM Menyiapkan Sarpras Dan Menyiapkan Kurikulum Oleh Karena Itu Ini Harus Ada Ini kok jadi ada merah-merahnya Oh iya Dilanjut Ibu Penelenggaran Dilanjut Selanjutnya setelah perencanaan Kesiapan dari sekolah Kesiapan dari sekolah Kesiapan kepala sekolah dalam pembelajaran jarak jauh Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat Selama PCC atau BDR dan menentukan sistem pembelajarannya Membuat rencana berkelanjutan Melakukan pembinaan penantuan Nah ini tugasnya kepala sekolah langsung Kembali pelajaran dari kesiapan dari sekolah sendiri Iya Iya betul Ini Kesiapan sekolahnya Terus tugas guru Nah ini ibu Peksiapan pendidik Ya Tugas guru Tugas guru atau pendidik dalam pembelajaran jarak jauh adalah Membuat mekanisme komunikasi antar orang tua, wali, dan siswa Kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru Kemudian Bapak Ibu Guru juga dengan siswa dan wali siswa Nanti Tug bisa berkomunikasi Menghubungi orang tua untuk mendiskusikan Rencana pembelajaran yang inklusif Sesuai dengan kondisi anak gedik Ini kita tetapkan saja untuk pembelajaran yang akan kita rencanakan adalah Menggunakan daring Yaitu menggunakan aplikasi pembelajaran Kemudian memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar Dan bila tatap muka Maka guru mesti berkoordinasi dengan orang tua atau wali untuk penugasan belajar Ini kita nanti ke depan kalau sudah kondisinya sudah memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka Mengumpulkan dan merekap tugas yang dikirim siswa dalam waktu yang telah disepakati Memuatkan penugasan adalah perlu dipastikan adanya konten rekreasional Ini guru Selanjutnya orang tua Ini pesiapan peserta didik atau orang tua Orang tua dulu orang tua dan nanti peserta didik Disitu orang tua dulu atau peserta didik Peserta didik ibu Ya Ya gak apa-apa peserta didik dulu Peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh Dan juga kesiapan orang tua Kesiapan peserta didik Siapkan perangkat atau media pembelajaran Buku tulis, alat tulis, dan media lainnya Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP Pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar, dengan guru Jadi kalian catat nomor HP masing-masing guru Untuk bisa diajak kerjasama dan komunikasi dalam hal pembelajaran Ataupun kesulitan belajar yang kalian alam Ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar Anda enjoy belajar sambil mendengarkan musik Silahkan Anda belajar sambil makan No problem Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan dan Tujuan lainnya Kemudian aktif diskusi dengan guru Dan juga mungkin diskusi dengan teman Anda Teman kalian Kesiapan peserta didik, berikutnya kesiapan orang tua Kesiapan orang tua dalam pembelajaran jarak daun Menyepakati cara untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah Mendiskusikan rancana pembelajaran bersama guru Menyiapkan perangkat pembelajaran anak dan memantau mengumpulkan tugas Memastikan anak didik siap mengikuti pelajaran dan memantau aktivitasnya Silahkan kalian meskipun pembelajaran dari rumah harus bisa membagi waktu se-efektif, se-efisien mungkin Ketika jamnya untuk pembelajaran, disiapkan waktunya untuk pembelajaran Mendorong agar aktif selama proses pembelajaran Aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi Serta menyediakan tempat dan fasilitas belajar yang nyaman untuk putra dan putrinya Terima kasih Selesai Selesai Atau ada Mungkin Saya stop Demikian materi dari saya stop untuk Selesaiannya ya Ya Screennya Walaupun ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan Ya tadi ada yang bertanya Bu Mas Noval Mas Noval Sebelah mana ya Ya Mas Noval Silahkan disiapkan pertanyaan yang tadi Mas Nanti angkat tangannya Halo Mas Noval Rambingkan tangannya coba Oke Mas Noval punya pertanyaan Ibu Dua pertanyaan sekaligus Mas Noval Tanya di sesi ini Ibu aktif Mas Noval Silahkan suaranya di Aktifkan dulu Mas Ya ini suaranya diaktifkan Halo Ya Mas Noval Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sal Ada yang ditanyakan Ini Bu ada yang Ya Mau saya tanyakan Ya Akreditasi SMA Mamadiah apa ya Bu Oh ya Kita akreditasi terakhir tahun 2016 2016 Kita akan akreditasi lagi tahun 2021 Untuk akreditasi tahun 2016 Kita B akreditasinya Dan untuk akreditasi 2021 Nanti kita usahakan supaya Meningkat menjadi A Untuk akreditasi itu nanti Biasanya pengaruhnya pada Ikutan PTN Mas Nanti di kelas 3 Tapi Anda tidak perlu Berkecil hati Yang pasti Dari tahun ke tahun Siswa SMA Muhammadiyah Gombong Ada yang diterima Di perguruan tinggi negeri Tanpa tes Atau melalui Jalur SNMPTN Yaitu dengan Nilai rapot Dan itu Satu-satunya sekolah swasta Yang siswanya bisa diterima di Pendidikan tinggi negeri Tanpa tes Tahun ini Diterima di UNS Dengan jurusan Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi Kemudian tahun Sebelumnya Diterima di UNS UNY Maaf Yang pertama Teman-teman Jam belajar ya Kalau tidak salah Iya Satu jam pelajaran Berapa menit Satu jam pelajaran Untuk jam pelajaran Tatap muka Nanti Tatap muka Di dalam kelas Ketika tidak Pembelajaran jarak jauh Itu satu jamnya 45 menit Atau 40 menit 40 menit Dengan beban kurikulum Seperti yang tadi Saya sampaikan Jadi per jamnya 40 menit Kemudian Kalau nanti Kita pembelajarannya Dengan Daring Maka per jamnya Adalah Satu jam Belajaran Satu jam 60 menit Dengan Satu hari Beban Anda Jam Tadi sudah disampaikan Di slide Bahwa untuk Pembelajaran daring ini Mulai jam 7.30 Berakhir 12.15 Tetapi Kemarin Ketika tidak Dalam kondisi Pandemi Kita jam Belajarannya Jam 7 Sampai Jam 3.20 Kita semuanya Ini memang Sedang dalam Kondisi Yang Semuanya Harus dilakukan Secara efisien Dan efektif Mungkin Termasuk juga Dalam hal Pendidikan Terbukti Dengan Struktur Kurikulum Hanya Dibebankan 50% Dari Struktur Yang Ada Dalam Waktu Yang Biasa Tidak Dalam Kondisi Pandemi Seperti Seperti Itu Jelas Mas Noval Jelas Terima kasih Mungkin Yang bertanya Akan mendapatkan Sesuatu Nanti Bu Manda Mas Noval Hari ini Dapat Voucher Langsung Kirim Nomornya Ke Bu Manda Boleh Jafri Atau Kamu Share Nomor Kamu Di Grup Nanti Dikabarin Untuk Vouchernya Kalau Sudah Dikirim Terima kasih Bu Nah Untuk Teman-teman Yang Lain Yang Bertanya Masih Ada Dua Kesempatan Kita Masih Ada Dua Pembicara Ada Dua Kesempatan Untuk Bertanya Satu Pembicara Satu Penanya Dan Jangan lupa Tadi Nanya Bu Fortasi Itu Apa Si Bu Fortasi Itu Adalah Forum Ta'aruf Dan Kenapa Si Namanya Forum Ta'aruf Ta'aruf Itu Saling Mengenal Nah Maksudnya Kalian Saling Mengenal Teman-teman Kalian Pelinggungan Sekolah Kalian Guru-buru Kalian Karena Kalian Baru aja Ketemu Ya Mungkin Sudah Kenal Sama Teman-teman Saya Satu Sekolah Sama Teman-teman Bidah Sekolah Jadi Adanya Fortasi Atau Forum Ta'aruf Dan Komunikasi Itu Itu Namanya Fortasi MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Itu Sama Sih Cuman Itu Istilah Di Sekolah Yang Umum Kalau Di Puh Media Namanya Fortasi MPLS Jangan Salah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bukan Masa Permulaan Love Story Nah Itu Biasanya Kalau Baru 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 Masuk Tuh Ada Celung Dikondisikan Dulu Tapi Gak Bapa Juga Sih Menganu Semarang Kita Buahyu Terima kasih Banyak Buahyu Terima kasih Kembali Bu Manda Penjelasannya Nanti kita Lanjutkan Ya Bu Di sesi Berikut Nah Teman-teman Setelah Lanjutnya Adalah Materi Dari Bapak Nur Hafid Beliau Selaku Buka Kesesuaan Dan Beliau Juga Guru Bidikan Konseling Pak Nur Hafid Bapak Nur Hafid Sudah Siap Nah Pak Tovik Bisa Tolong Dibantu Pak Nur Hafid Disiapkan Oke Oke Nah Sebelum Pak Nur Hafid Nanti Menyampaikan Materinya Ibu ingatkan Ya Masih berlaku Ya Sampai Besok Pagi Silahkan Kalian Foto Selfie Atau Mau di Screen Shoot Yang penting Ada Kelihatan Kalian Di Posting Di Instagram Kalian Hashtag Portasi Semanggo 2020 Jangan lupa Detek DJ-nya Ncma Muhammad Yang Gombong Light Terbanyak Sampai Besok Pagi Akan Mendapatkan Voucher Kuota Juga Oke Jadi bisa Buat Persiapan Hader Abunya Nah Ibu Mau Muterin Video Dulu Ya Buat Kalian Persiapan Dari Bapak Tersambut Mohon maaf Sebentar Kita mau Nonton Dulu Kita nonton Dulu Ya Biar Refresh Kelihatan Gak Pak Taufik Kelihatan Kelihatan Enggak Penuh Enggak 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 Kecil Bu Oke Ya Oke Sudah Enggak Penuh Enggak 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 Terima kasih. 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 Oke, berikutnya, tata tertib siswa SMA Muhammadiyah Gombong. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama adalah dalam hal proses belajar-mengajar atau proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan. Yang pertama, siswa hadir 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Sebelum kita digunakan lebih jauh, tata tertib ini tentunya berlaku ketika anak-anak dan warga sekolah yang lain melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau istilahnya luring di luar jaringan, berarti tatap muka. Ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring, tentunya tata tertib siswa ini tidak diberlakukan untuk kalian. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi tadi yang pertama, siswa harus hadir 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, ruang kelas harus dalam keadaan bersih ketika guru dicampah memasuki ruang kelas. Berarti ini yang piket harus berangkatnya lebih awal, bersih dulu. Ada juga, saya lihat kadang-kadang anak-anak membersihkan kelasnya setelah pelajaran selesai. Setelah pelajaran selesai, piket hari berikutnya membersihkan kelas. Sehingga pagi harinya, ketika kita masuk, kelas sudah dalam kondisi bersih. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi kita biasakan sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketika sudah selesai pembelajaran, juga kita laksanakan untuk berdoa kembali. Memohon kepada Allah agar apa yang sudah dilaksanakan, pembelajaran yang sudah dilaksanakan bisa menambah ilmu bagi anak-anak sekalian dan bisa membawa manfaat yang baik tentunya. Kemudian yang keempat, semua siswa wajib melaksanakan litersi pada jam pertama. Biasanya di jam pertama, jam 7.00 kesanakan literasi, ini waktunya sekitar 30 menit, baru nanti jam 7.30 atau jam 7.40 memasuki jam pembelajaran yang pertama. Halo Pak Nurhafid. Halo Pak Pak. Pak Taufik, monitor. Setelahnya, kendala di signalnya Pak Taufik. Iya, siap-siap menuju ke Pak Nurhafid. Oke. Ya, teman-teman, anak-anak, ini adalah kata-kata tipnya ya, jadi bersiap 10 menit, karena kalau kita datang lebih awal, pastinya kita jadi lebih tenang sampai di sekolah. Dan itu tuh ada, berdoa sebelum dan sudah kegiatan belajaran, benar banget ya kata Pak Nurhafid, ketika kita belajar sebelum belajaran. Kenapa sih membedakan seorang manusia dengan manusia lainnya adalah satu cara adalah tentang religius atau keagamanya. Ketika kita dekat sama yang kuasa, ketika kita mulai semui dan doa, insya Allah akan dibunyatkan. Dan orang yang punya iman, orang yang punya agama, itu akan cenderung lebih tenang dalam hidupnya. Nah, bahkan itu terjadi nih di kampus-kampus luar negeri, bahwasanya di Hartford University dan beberapa kampus lain, ternyata banyak yang stres banget ketika menghadapi kuliah sampai bunuh diri dan frustasi dan mau stres. Tapi bagi mereka yang punya agama, mereka yang tetap berdoa, nah itu ternyata enggak. Mereka tetap bertahan, karena mereka punya keyakinan ketika mereka mengakhiri hidupnya, frustasi, maka itu tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Gitu ya, itu pentingnya berdoa. Jadi berdoa itu bukan sekedar formalitas atau ya kebiasaan aja lagu, namanya juga sekolah, maka saya enggak berdoa, nah itu enggak kayak gitu ya. Tapi berdoa itu lebih dari itu, maknanya banyak. Orang yang berdoa, orang yang mendekatkan diri sama yang kuasa, itu kan dimudahkan dalam banyak hal. Nah, itu ada juga kata literasi ya, tahu sendiri kan Indonesia peringkat berapa? Indonesia itu peringkatnya 62 di bawah, artinya di bawah banget dari sekian negara untuk literasinya, untuk menghitungnya, dan itu berbahaya banget. Padahal generasi sekarang itu dituntut untuk kritis, cerdas, cepat, dan tanggap. Dan berbagai keterampilan yang itu enggak bisa kalau enggak pakai, baca. Nah, itu adalah salah satu makna dari literasi. Pak Taufik masih OTW atau udah siap? Iya, halo, assalamualaikum Bu Manda, ini... Assalamualaikum, teknis. Menggunakan OPC saya terlebih dahulu, nanti untuk materi diantar ke Bu Manda. Oke, enggak apa-apa. Nanti materinya sambil nyusul ya, ini disiapin dulu. Nah, anak-anak penting banget ya, tadi di awal itu ada video tentang anak-anak bolos dan sebagainya. Bu, berarti kita harus terus bolos nih, Bu? Ya enggak juga. Kita ambil sisi positifnya, artinya apa? Mereka punya sisi positif bahwasannya anak-anaknya tidak cita. Hanya mungkin cara mereka yang... ...cara... ...sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan. Coba kalau kalian tidur di kelas, sudah capek-capek sampai sekolah, cuma numpang tidur, dapetnya apa tuh? Tidak dapet apa-apa, kan? Nah, makanya menurutkan ketika kalian ada di sekolah buat belajar. Nanti di kelas 10 kita akan... Di... Apa? Lewat sini, Pak. Ini sudah apa? ...semangat kalian. Di kelas 10. Karena udah lama banget ya, semoga gue nggak lupa ya caranya mengajar. Udah saking lamanya tidak mengajar di kelas. Pak Nurhan, mau dilanjutkan? Atau mau... Siap dilanjutkan? Mati dulu. Itu mas topiknya baru lagi nganter. Mati ini. Oke, sebentar ya. Oke, anak-anak sambil nunggu, kita lihat video dulu yuk. Kita nonton dulu. Aduh, mohon maaf ini. Tidak apa-apa, Pak. Ada gangguan teknis ini. Oke, nggak apa-apa salah. Nanti kita... Oke, ini kita nonton dulu ya videonya. Saya mau nanti yang bonggung. White. Oke, nonton dulu ya. Ini video beberapa kejahatan. Kita mau teringati hari-hari. Klik di tulisan. Klik di tulisan. Karena jaw Seliman. Wah, sehbar. Oke, semuanya. Sampai jumpa. 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 kita tidak sempat langsung memberikan surat kepada pihak sekolah, maka anak-anak bisa menghubungi wali kelas atau menghubungi bapak-ibu guru yang lain melalui HP dengan WA. Tapi anak-anak, di hari berikutnya, kalian harus membawa surat izin tertulis dari orang tua kalian. Kemudian yang kedelapan, pada jam istirahat, siswa tidak diperkenankan keluar dari lingkungan sekolah tanpa izin dari guru piket. Jadi kalau kalian suatu saat sudah masuk di SMA Memadian Gombong, pada jam istirahat ada kepentingan untuk keluar dari lingkungan sekolah, maka kalian harus minta izin dulu, yaitu kepada guru piket atau guru BK yang ada pada saat itu. Kemudian yang kesembilan, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, HP wajib dikumpulkan kepada guru piket. Anak-anak sekalian, SMA Memadian Gombong sudah disiapkan loker atau almari khusus untuk menyimpan HP, untuk menyimpan HP anak-anak. Jadi nanti ketika pelajaran berlangsung, maka anak-anak harus mengumpulkan HP kepada guru piket. Berikutnya, berikutnya tentang pakaian seragam, rambut, dan aksesoris. pakaian seragam, rambut, dan aksesoris. ini saya mohon maaf, ini lopet ini. Saya sambil jalan-jalan menuju ke tempat charger. pakaian seragam, rambut, dan aksesoris. Saya kelihatan enggak, Bumanda, ini? Kelihatan enggak, Pak. Saya ambil jokok ini. Pakaian seragam, rambut, dan aksesoris. Yang pertama, setelah siwa berpakaian sesuai ketentuan sekolah. Pada hari Senin, kalian memakai seragam IPM. Kemudian pada hari Selasa, memakai seragam IPM, dan memakai blazer. Kalian kemarin sudah mengukur untuk blazer yang disiapkan oleh Panitia PPTP. Itu dipakainya nanti hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu, menggunakan batik IPM. Hari Kamisnya, menggunakan batik Kebumen. Hari Jumat dan Sabtu, menggunakan seragam HW, yaitu Hisbul Waton. Itu yang kepanduan dari Muhammadiyah yang paling keren. di dunia dan akhirat. Amin. Kemudian yang kedua, semua siswa bersepatu dengan warna dominan hitam. Keren kan? Tidak harus hitam polos. Warna dominan hitam. Dan mengenakan kaos kaki. Kemudian yang ketiga, siswa tidak dibenarkan memakai pakaian, baik baju maupun celana jeans, atau yang sejenisnya, pada saat jam sekolah. Jadi kalau misalnya hari minggu ada kegiatan, itu boleh. Kemudian sore hari, atau malam hari, karena kadang-kadang juga ada kegiatan malam, berarti boleh. Tapi pada saat jam sekolah, kalian tidak diperkenankan menggunakan pakaian dari jenis jeans. Kemudian yang keempat, pada jam pelajaran olahraga, siswa wajib menggunakan seragam olahraga. Jadi jangan pakai baju IPM, tapi gunakan seragam olahraga. Kemudian yang kelima, siswa perempuan dilarang memakai rok belah. Ini yang perempuan-perempuan, paham ya? Rok belah itu rok yang ada belahannya. Roknya sampai mata kaki, tapi belahannya sampai lutut. Itu enggak boleh digunakan di SMA Muhammadiyah. Slide berikutnya, Ibu Manda? Ya. Slide berikutnya, ya. Yang ke-6, selama menjadi siswa SMA Muhammadiyah Gombong dilarang. Perhatikan anak-anak sekalian. Pertama, dilarang berkuku panjang. Kemudian, dilarang bersolek. Bersolek, bahasa Jawanya, gendan. Bahasa Gombongnya maksud saya. Kemudian, dilarang memakai perhiasan secara berlebihan. Resiko kejahatan. Dilarang memakai perhiasan berlebihan. Kemudian, dilarang berambut panjang bagi laki-laki. Kedepan sampai alis, kesamping sampai telinga, kebelakang sampai menyentuh kerah baju. Ini bagi laki-laki tidak dipertenankan. Kalau bagi wanita, silahkan berambut panjang. Tapi ketika pakai kerudung, rambut tidak boleh kelihatan bagi wanita. Kemudian, siswa dilarang mewarnai rambut selain warna hitam. Dilarang mewarnai rambut selain warna hitam. Berikutnya, dilarang memakai gelang, pakai kalung, pakai anting bagi siswa laki-laki. Karena hukumnya haram. Kemudian, ini terutama haram itu kalau yang terbuat dari emas ya. Bukanku saya diprotes. Yang ketujuh, selama menjadi siswa SMA Muhammadiyah Gombong, dilarang menikah. Karena ini penting, saya ulangi lagi. Selama menjadi siswa SMA Muhammadiyah Gombong, dilarang menikah. Jelas ya anak-anak ya? Bumada, jelas ya Bumada ya? Selamat Pak. Cuma berdua buat muridnya anak ya Pak. Ya. Baik, slide berikutnya Bumada. Oke, siap Pak. Slide berikutnya. Ya. Berikutnya anak-anak, tentang kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler. Anak-anak, sebenarnya ada banyak sekali ragam kegiatan ekstra kurikuler, dan ini akan disampaikan besok, hari ketiga, oleh kakak-kakak kalian dari IPM. Tapi yang penting aturannya. Kegiatan ekstra kurikuler, yang pertama, setiap siswa kelas 10 wajib mengikuti kegiatan HW atau HISKULWATON. Mengikuti kegiatan kepanduan HISKULWATON. Ini wajib bagi semua siswa kelas 10. Kemudian, yang kedua, setiap siswa kelas 10 dan kelas 11, ini wajib memilih salah satu kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan di sekolah atau di SMA Muhammadiyah Gombor. Jadi, anak-anak sekalian, untuk HW itu ekstra wajib, kemudian ada sekian pilihan kegiatan ekstra yang lain, sehingga minimal kalian itu memiliki dua kegiatan ekstra, yaitu ekstra HW dan satu lagi ekstra pilihan bagi kalian. Berikutnya, Bumanda, halo, slide berikutnya. Ya, ini slide yang terakhir kayaknya ini. Slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Itu lain-lain. Perhatikan, anak-anak. Lain-lain untuk yang pertama, selama mengikuti kegiatan sekolah, siswa dilarang untuk yang pertama membawa majalah atau film porno atau benda-benda lain yang bersifat pornografi. Kemudian dilarang membawa alat perjudian kecuali diberi tugas oleh Bapak-Ibu Guru. Nanti misalnya matematika ada pelajaran probabilitas, kalian harus membawa gedu dan sebagainya. Kalau memang diperintahkan oleh Bapak-Ibu Guru, baru diizinkan. Tidak ada perintah, larangan keras untuk membawa alat perjudian. kemudian dilarang membawa benda tajam yang membahayakan. Dilarang membawa benda tajam yang membahayakan. Kemudian dilarang juga membawa obat terlarang. Bagi cowok maupun cewek dilarang membawa rokok. Nah, ini hati-hati jangan membawa rokok ya. Kemudian yang kedua, lain-lain yang kedua, siswa wajib menjaga keutuhan dan kebersihan sarana dan prasarana pelajaran, termasuk sarana prasarana olahraga, termasuk alat-alat laboratorium, dan juga menjaga keutuhan buku pustakaan. dan yang terakhir, anak-anak, yang ketiga, peraturan yang belum termuat dalam tata tertib ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Baiklah, anak-anak sekalian, demikian materi tata tertib sekolah yang bisa saya sampaikan sedikit saja, tapi semoga ada manfaatnya, dan apabila ada yang kurang jelas, besok bisa ditanyakan, kalau mungkin tanya sekarang nggak karena nggak ketemu langsung dengan saya, kapan-kapan kalian bisa bertemu dengan saya. Bisa datang ke rumah, bisa ke sekolahan, yang penting hubungi dulu, tapi jangan lupa kalau ke rumah bawa sesuatu yang menyenangkan buat saya. Bawa sesuatu misalnya senyum gitu ya Pak? Oke, gitu. Ya minimal bawa senyuman Pak, karena senyum itu ibadah dan sedekah. Baik Bumanda, saya kira itu anak-anak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Nurhafid. Anak-anak, satu penanya di sesi ini, nanti seperti tadi Mas Noval ya. Agak cepat Bumanda ini saya sambil jongkok loh Bu. Satu penanya bisa chat di chatting, sampaikan nama dan mau tanya atau aktifkan kemudian lambaikan tangannya. Ada satu penanya? Mbak Aning itu bener-bener kerudung atau mau nanya? Kayaknya mau nanya malu itu. Ya. Satu penanya. Atau mungkin nggak tertarik karena Pak Afid sudah terlalu tua kayaknya. Malu dah, silakan ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya teman-teman, anak-anak? Kalau nggak, nanti aku tanya buat Bumanda gimana nih? Kalau nggak ada yang mau Pak, aku tanya buat saya. Ya nggak apa-apalah. Mungkin besok mau nanya mau ke rumah kayaknya. Bakal sama dengan Mbak Zalpa. Halo Mbak Zalpa monitor, lambaikan tangan. Bagaimana ini? Halo. Sudah. Bapak, ini Mbak Zalpa. Zalpa. Gimana Mbak Zalpa, gimana? Kan dulu namanya ya. Pancangnya. Halo. Halo Mbak Zalpa. Ya, silakan. Pelanggaran apa yang diberikan pada siswa yang melanggar aturan tata tertib sekolah? Pelanggaran apa? Mungkin maksudnya itu ya Mbak Zalpa ya? Maksudnya mungkin sanksi apa gitu ya? Iya. Sanksi apa yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Kayaknya kayak gitu maksudnya. Nanti dari sekolah itu juga memunculkan yang namanya kredit poin pelanggaran. Ada kredit poin pelanggaran sehingga ketika anak-anak melanggar tata tertib sekolah misalnya bolos sampai sekian kali akan diberikan poin berapa kemudian kalau sudah sekian kali ada panggilan orang tua kemudian sekian kali di skores dan sebagainya. Itu sebenarnya nanti masih ada lagi di yang namanya kredit poin pelanggaran. Sehingga nanti memang sanksi yang diberikan itu tidak sama Mbak. Jadi bertingkat ya. Bertingkat. Ya kalau cuma bolos satu kali kan mesti baru peringatan dulu dipanggil kemudian nanti diberikan pembinaan oleh Guru PK dan juga Guru Pika. Nanti kalau sudah berulang kali terjadi pelanggaran kemudian ada surat pernyataan dengan dipanggil orang tua dan sebagainya. itu Mbak Salva Terima kasih Pak. Ya. Mbak Salva cantik loh Mbak Salva. Makasih. Ya sama-sama. Monggo Bumanda 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 Oke. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Salva setelah ini bisa setting Bumanda ya buat Bumanda kasih kuotanya nomor yang bisa dikirim kuota. Nah selanjutnya adalah dari Pak Salman Pak Taufik monitor Bapak Salman Tepat-tepat sudah siap sambil menunggu Bumanda mau share lagi video kalau nggak jelas mohon maaf ya anak-anak bentar Ya monitor Oke ini Pak Salman ya Pak Taufik tapi saya mau kirim share screen dulu video sambil nunggu silakan anak-anak ini bisa ditonton dulu videonya bisa terlihat silakan sambil nunggu Pak Salman SMA Mohamad Yaggomo ini is a new program SMA Mohamad Yaggomo let's show ya terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Muhammad Jagombong. Kali ini kami akan menyampaikan, oh ya perkenalkan dulu nama saya Pak Selamat, saya guru matematika dan fisika di SMA Muhammad Jagombong. Dan untuk kali ini kami akan menyampaikan program SMA Muhammad Jagombong, SMA Muhammad Jagombong mungkin di penjelasan sebelumnya sudah disampaikan ada beberapa program diantaranya kelas reguler, kelas excellent, kelas pondok, dan kelas internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kurikulum 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 kurikulum. Ada beberapa pelajaran di perundok itu tidak disampaikan secara langsung, tapi mungkin dalam modul atau bahkan tidak disampaikan. kemudian yang berikutnya adalah kelas internasional. Jadi kelas internasional ini didesain bahwa kehidupan di masa yang akan datang tantangannya adalah mengglobal. Oleh karena itu, SMA Muhammad Jagombong, walaupun sekolahnya berada di daerah sebut aja pedesan seperti ini, kita harus bisa mengambil peran untuk tantangan yang akan datang. Mungkin di beberapa sekolah di kebomen ini belum ada, tapi di beberapa kota besar sudah ada tentang sekolah dengan label kelas internasional. Jadi kebetulan karena ini adalah pemarkasannya adalah alumnus SMA Muhammad Jagombong yang sudah kuliah di luar negeri, dia memandang hal ini adalah perlu. Karena ke depan itu jelas di era digital seperti ini itu bukan lokal lagi, tapi sudah mengglobal atau mendunia. Nah, oleh karena itu, persiapan-persiapan tentang kelas internasional di SMA Muhammad Jagombong sudah dilakukan 8 bulan yang lalu. Di antaranya adalah beberapa guru itu sudah dilatih, dia nanti menyampaikan materi-materi pelajaran dalam bahasa Inggris. Tapi tentunya karena ini adalah nanti siswa baru, jelas dimulai dari yang paling dasar. Pembelajaran berbeda dengan di kelas-kelas lainnya, baik di rejuler, di pondok maupun di kelas ekselen. Ini nanti lebih mengarah ke bagaimana siswa itu menalar, itu lebih utama karena apapun orang itu dasarnya adalah mampu menalar dan mampu mengkomunikasikan hasil penalaran tersebut. Jadi jangan khawatir, nanti di kelas internasional tidak langsung menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, tanpa mengenal siswa terlebih dahulu. Jelas kita mulai dari yang paling sederhana. Disampaikan oleh beberapa guru, guru-guru muda yang cantik dan ganteng-ganteng itu, nanti di dalam bahasa Inggris. Dan nanti di kelas internasional itu akan didatangkan pembicara-pembicara dari luar, khususnya yang ada di Indonesia, tapi orang luar yang sedang berada di Indonesia, nanti akan kami hadirkan ke SMB untuk supaya kita tahu langsung, bagaimana orang luar berbicara bahasa Inggris. Jangan khawatir, anak-anakku sekalian, bagi mereka yang mungkin masih asing dengan bahasa Inggris, jangan khawatir. Karena itu bahasa adalah kebiasaan, asal kita mau membiasakan, insya Allah bisa. Oleh karena itu, di kelas internasional saat ini baru ada enam, kalau tidak salah. Maka yang di kelas excellent itu terlalu banyak, maka saya sarankan, nanti yang di kelas excellent, sebagian itu silakan untuk berbindah ke kelas internasional. Dan perlu diketahui bahwa di kelas internasional ini nanti ada satu mata pelajaran, yaitu namanya mata pelajaran sekolastik. Mata pelajaran sekolastik ini adalah mata pelajaran yang didesain supaya orang itu yang tadinya untuk berpikir susah menjadi gambar. Dan pelajaran sekolastik ini tidak diberikan di sekolah manapun. Kami mengandalkan adopsi dari kurikulum internasional, di situ isinya adalah cuma logika sebetulnya. Logika bagaimana cara berpikir, cara mengambil sikap, cara mengambil tindakan berdasarkan logika-logika matematik maupun logika-logika bahasa. Di situ akan disampaikan di kelas internasional, dari yang paling sederhana. Jadi jangan khawatir, langsung dikarenculin. Untuk masuk ke pergonding di luar negeri, karena nanti orientasinya, lulusan kelas internasional ini adalah bisa ikut kompetisi masuk ke pergonding di luar negeri. Ya tentunya dengan biasiswa, tidak mungkin kalau ke sana tanpa biasiswa. Seperti yang SMA Mohameda Gombong, alumnusnya pula di luar negeri, itu biasiswa. Biasiswa dari kisaran 1M lah, sekitar 1M. Itu bisa sampai tamat biasanya itu uangnya sisang. Oke, jadi silakan bergabung bagi yang masih di kelas ekselen, karena ini adalah peluang yang hanya ada di kebomen ini, hanya ada di SMA Mohameda Gombong, karena kita Mohameda Gombong peduli dengan masalah pendidikan di Indonesia. Kemudian untuk di kelas internasional, pelajaran untuk 3 bulan pertama ini hanya kurang lebih 4 mata pelajaran, yaitu Bahasa Inggris. Kita akan kupas, tuntas, dan dari dasar sampai bisa bercakap-cakap dengan lancar, kurang lebih insya Allah selama 3 bulan. Kemudian sekolastik, dan satunya lagi adalah Al-Islam. Al-Islam itu hanya sifatnya praktek ya, jadi artinya praktek itu diamati karakternya, kesehariannya, bagaimana gitu. Jadi tidak membahas atau mengkaji tentang kitab-kitab yang sulit, tidak seperti biasa, cuman lebih mengarah ke praktek. Contohnya nanti pada saat orang itu berbicara dengan orang lain itu harus bagaimana, ketika kita yang lebih muda ketemu yang lebih tua bagaimana, itu praktek-praktek keseharian. Oke, jadi di kelas internasional ini, selama 3 bulan mata pelajarannya cuman Bahasa Inggris dan Sekolastik serta Al-Islam praktek. 3 bulan insya Allah siswa yang masuk ke kelas internasional, dibandu oleh para tentor-tentor muda yang cantik dan tambahan itu, insya Allah sudah bisa bercakap-cakap dengan lancar Bahasa Inggris keseharian. Nah, habis itu baru melangkah ke step-step berikutnya yang lebih menganalisis, menulis laporan, menganalisis video, menganalisis bacaan dan sebagainya, seperti yang disarankan pada kurikulum-kurikulum kelas internasional. Oke, jadi silakan nanti bergabung bagi yang di kelas ekselen yang setelah mendengarkan paparan saya ini untuk ikut bergabung di kelas internasional. Nanti bisa mendaftar lewat bermanfaat. Perlu diketahui bahwa biaya SPP kelas ekselen dan kelas internasional itu sama, uang gedungnya sama, SPP-nya sama, hanya berbeda uang kegiatan selisih sekitar 300-500 per tahun, kisaran seperti itu. Kemudian untuk di kelas internasional bagi yang mampu, nanti ada kesempatan untuk jalan-jalan atau belajar di luar negeri kira-kira selama tiga minggu. Selama tiga minggu, karena kami sudah punya channel di luar, itu oleh Mas Mestoleh, dosen yang mengajari guru-guru yang nanti akan mengajar di SMA Uwanda Gombong. Itu sekali lagi bisa belajar selama tiga minggu di luar negeri. Paling dekat di Singapura, dan nanti Australia, Thailand, Jepang, Rusia. Ada channelnya semua sudah. Dan perlu diketahui bahwa suatu saat nanti, bahwa seorang pelamar pekerjaan antara yang punya skill bahasa Inggris dengan yang tidak, insya Allah akan mudah diterima bagi mereka yang menguasai bahasa Inggris. Nah, sekali lagi karena bahasa itu adalah habit atau kebiasaan, itu harus didesain atau dilatih sedikit mungkin. Salah satunya adalah sejak SMP, karena SMP sudah punya dasar bahasa Inggris, nanti tinggal melanjutkan. Sekali lagi, jangan khawatir bahwa bahasa Inggris yang nanti akan disampaikan di kelas internasional itu, itu dimulai dari yang paling sederhana. Jadi, karena jumlah muridnya sedikit, nanti kita bisa kontrol satu per satu, ketidak bisanya di mana, dan dilatih sampai bisa. Dan perlu diketahui bahwa guru yang mengampu di kelas internasional itu, mungkin satu perteman bisa dua sampai tiga guru. Jadi, nanti setiap siswa akan diampu atau didampingi oleh beberapa guru, sehingga untuk membimbing kalian, sehingga sampai benar-benar mengasai. Jadi, seperti itu di kelas internasional. Dan, untuk siswa yang di kelas internasional, insya Allah minggu depan KBM tetap muka. Tetap muka dengan baju tidak berseragam, baju bebas. Datang ke SMA Muhammad Jagombong, nanti akan diberitahukan kemudian. Dan, mulai pembelajaran tetap muka. Karena kalau lewat seperti ini, lewat daring, itu susah rasanya ya, untuk bisa membuat orang itu menjadi pandai berbahasa Inggris. Jadi, nanti silakan bagi di kelas ekselan yang kemarin mungkin masih belum tahu tentang kelas internasional. Setelah penjelasan ini, nanti bisa ikut bergabung bersama atau mendaftar bersama Ibu Manda. Untuk memperkenalkan beberapa guru yang nanti akan mengampu di kelas internasional, kami akan perintahkan Ibu Manda untuk meminta beberapa guru yang hadir di pagi hari ini untuk memperkenalkan diri. Kepada Ibu Manda, dipersilakan dulu, mungkin dari Ibu Manda dulu, mulai Mas Taufik, dan lain sebagainya. Silakan Ibu Manda. Oke, Ibu Manda. Oke, Minister Selamat. Saya pikir hanya untuk bersama saya, untuk menemukan saya, untuk saya tidak berkahwin. Oke, untuk pertama, saya akan menghubungi saya. Saya istilah Nama Mas Taufik, dan Anda boleh mencari saya, untuk saya tidak berkahwin. Oke, dan kemudian Anda akan berjumpa saya di Indonesia. And then for the next, I think there is Mr. Taufik, Mrs. Dian, and you, Mr. Slavon, as a physics teacher. Okay, Mr. Taufik, can you introduce yourself? Yes, hello. Oh, Mrs. Dinda, there is Mrs. Dian also. Oh, yeah, Mrs. Dinda, too. Okay, you first. Me? Yes, you. Or the host of you. Yes, okay. Before, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for all persitipan, partisipan in this meeting. Let me introduce myself. My name is Taufik Karyarnandan. You can call me Mr. Taufik. I will learn together with all of you that join to this program in International Class Program. Before that, you need to know that the language is very important for our life. Because the language is make like the behavior, behavior for your daily life. And need to know again that for the future, more of the people in this world is need the language, especially English language for you hearing for new job or entering the big university in our country or another country. You can join and this is can make you lose value or more value other than. And then, need to know that the language, English language is not difficult, I think. So, for all of you, don't be afraid with the English language. You can speak fluently in your daily life. You can use it for your family, your friend, and other. You can speak fluently with the study process. Because all of the things in this world need some process. So, this is process for you, all of the students in SMA Murmadiya Gombong to start with learn English language for yourself. Repeat again, for yourself. To the your future or your job for the future or you can entering a university in Indonesia or other country. That's enough for me, Miss Manda. Thanks for your time. I yield my time. I'm sorry. I will mute you again. And then for the next, maybe Mrs. Are you ready, Mrs. Dinda? You can active your audio, please. Mrs. Dinda? Hello? Please? Yes, okay. Miss Manda. Mrs. Dinda. Okay, Mrs. Dinda as a historical teacher. It's time for you to introduce yourself, please. Okay, yeah. Thank you. Maya introduced myself. My name is Dinda Fatma Dewanti. You can call me Dinda. Maybe in Monday, all of you see that I give opportunity to know you about international world dream. Yes. And in this class, I will learn together with you with history. Okay? Join with me and join with us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Dinda. Are you with Mrs. Oktik or no? Okay, Mrs. Oktik, it's time for you. Please introduce yourself. Okay. Thank you, Miss Manda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mrs. Dian. Oh, I'm sorry. I think Mrs. Dian. Okay, there are many teachers that join with international program, like Mrs. Dian, Mrs. Dittin, and then Mr. Ari, Mrs. Wahyu, and others. And we learn together to speak English, to how to know about other culture in the foreign. So, when we learn about English, it's just not about language, but about the culture. And I think Mr. Taufik Sai, that learning English is very enjoyable. Okay, I will... Yes, many, all of the students who graduate from HMA Muhammadiyah Gombong can go to another country and get new experience. Yes, of course, I hope to. Yeah, jadi... Okay, mohon maaf ya, I'm glad it's a Prime Minister Indonesia, jadi itu ya. Oh, I'm sorry, Mr. Selamat. I'm sorry. You can introduce yourself again or no? I'm sorry, Mr. Selamat. Maybe you're... Okay, you're on you. Oh yes, you're speaker. Are you... Introduce yourself again or no? Cukup, cukup, cukup. Okay. Tamban, tamban. Okay, okay. Tamban. Jadi, anak-anak sekalian, silakan bergabung ke kelas internasional. Itu beberapa guru yang... Tadi, Boktik, guru matematika. Bu Dinda, guru sejarah. Topik adalah IT. Bu Manda, bahasa Indonesia. Guru bahasa Inggrisnya sendiri belum kami tampilkan di sini. Itu artinya guru-guru pelajaran lain sudah mahir berbahasa Inggris. Jadi, perlu diketahui nanti kelas internasional, utama di buka kelas IPA. Matajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris, tentunya awal-awal itu adalah campuran, yaitu nanti matematika, fisika, kimia, biologi belum. Bahasa Indonesia, sejarah, IT. Berarti, bahasa Inggris itu sendiri sekolastik. Itu dalam bahasa Inggris. Sekali lagi, tidak langsung menggunakan bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris atau building yieldnya dicampur nanti Inggris, Indonesia, Inggris, Indonesia. Jadi, tidak usah khawatir. Oke, saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Dan, Bumanda, silakan kalau ada yang tanya-jawab, barang-barang ada yang mau bergabung dari kelas excellent ke kelas internasional atau kelas reguler ke kelas internasional. Sekali lagi, saya tambahkan bahwa minggu depan kami akan beritahu bahwa kelas internasional itu dimulai kegiatannya, pembelajarannya. Karena ini di era COVID, era pandemik, maka pembelajarannya adalah tidak menggunakan seragam. Kami tempatnya bisa di sekolah atau bisa di kantor PCM. Sepikir itu, Bumanda, apa yang dapat saya sampaikan, dipersilakan untuk tanya-tanya bersama Ibu Manda. Terima kasih. Oke, thank you very much for your explanation about international program and other. Ya, terima kasih kalau selamat ya sudah menjelaskan tentang kelas internasional. Dan selanjutnya, satu penanyaan nih. Satu penanyaan terakhir yang bakal dapat kuota juga, voucher buat kalian. Nah, lumayan banget kan ya. Satu penanyaan, silakan angkatannya. Raise your hand, please. Atau kalian bisa chat di kolom chat. Everyone. Yang mau nanya, silakan terkait dengan program. Oh, ada satu pesan langsung. Coba Ibu cek dulu. Oke, Febrianti Putri, Mbak. Febrianti Putri, halo. Coba lambaikan tangannya. Karena Mbak Febrianti Putri. Oke. Febrianti Putri. Sudah diaktifkan ya, Mbak Febri? Bisa? Febri? Halo. Suaranya belum masuk. Suaranya kurang dekat, Mbak. Agak dekat sedikit. Tidak dekat lagi. Oke, bulung-bulu. Pak, aku senang kena, gurunya pilih lagi. Oke. Hitung puluh. Sama-sama, Mbak Febri. Sama-sama, Mbak Febri. Ada perbedaan fasilitas antara kelas internasional dengan kelas excellent dan reguler. Oke, Pak Selamat. Ada panggung. Mbak Febri, apa sih perbedaan fasilitas antara kelas internasional dengan kelas excellent dan reguler, Pak Selamat? Munggu, Pak Selamat. Ibu carat ya, Mbak Febrianti. Oke, kedengaran ya. Kedengaran, Mbak Anda. Kedengar, Pak. Oke, jadi perbedaan-perbedaan secara fasilitas fisik sebetulnya hampir tidak terlalu menyolok ya. Perbedaan yang utama orang belajar itu adalah dari konten atau isinya di dalam program tersebut. Di kelas reguler itu fasilitas sama seperti sekolah-sekolah lain, yaitu ruangan, kemudian tidak ber-AC. Fasilitas lain sama seperti komputer, laborat yang lain, itu sama. Kemudian kalau kelas excellent, fasilitas fisik diantaranya adalah jumlah siswa tidak terlalu banyak, kemudian ruang ber-AC, kemudian ada tambahan pelajaran. Dan tambahan pelajaran itu bisa mapel-mapel ex-sak ya, karena excellent saat ini dibuka adalah IPA. Dan juga besok ada tambahan bahasa Inggris. Kemudian untuk kelas internasional, fasilitas ruangan ber-AC, kemudian ada tambahan pelajaran namanya sekolastik. Itu pelajaran yang nanti dibutuhkan untuk masuk kerja di perusahaan, masuk perguruan tinggi, masuk menjadi PNS, itu ada namanya sekolastik. Itu sudah, biasanya orang itu akan kaget kalau baru tahu tentang sekolastik. Kalau kita kenalkan sedini mungkin, maka orang itu nanti suatu saat dibutuhkan tentang sekolastik, sudah tahu. Jadi sudah tidak kaget. Kemudian bahasa Inggris ya, pada kelas-kelas yang lain itu standar, biasa seperti kurikulum nasional. Tapi kalau di kelas internasional nanti bahasa Inggrisnya itu menjadi tiga kalau nggak salah yaitu writing, reading, reading, listening. Kemudian komunikasi, English communication, dan satunya lagi, writing sama listening. Kemudian speaking dan komunikasi. Jadi Inggris-Inggris lobby, jadi Inggris-Inggris bagaimana cara melobby, itu nanti dibagi atas tiga dengan mata pelajaran yang kayaknya kalau nggak salah satu minggu bisa sampai 12 jam, itu bahasa Inggris. Untuk yang lain kan sekitar dua sampai tiga. Dan sekali lagi, setelah tiga bulan ini, awal kelas 10 ini diharapkan nanti sudah bisa minimal seperti ayah Mas Taufik tadi. Seperti itu. Perlu diketahui bahwa tadi Mas Taufik adalah guru IT yang tadinya nol bahasa Inggrisnya. Terlatih selama mungkin selama enam bulan ya dia sudah lancar seperti itu. Itu orang dewasa yang daya ingatnya sudah menurun. Nah, kalau untuk adik-adik, anak-anak sekalian yang daya pikirnya masih semerlang, insya Allah tanya-tanya tiga bulan cukup untuk bisa sampai berkomunikasi satu sama lain dengan enteng ya di lidah menggunakan. Sekir itu Bu Amanda penjelasan dari saya. Iya, terima kasih Pak Salman. Mbak Febri sudah jelas? Sudah. Terima kasih Pak Febri atas pertanyaannya. Setelah ini jangan lupa jawab Ribi Bu Amanda, nanti digirimin kuotanya. Terima kasih ya. Dan Pak Salman, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Nanti biar untuk lebih lanjutnya bisa diinformasikan lagi ya Pak, dan anak-anak bisa bertanya lebih lanjut mungkin di luar teman ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak anak-anak. Itu tadi adalah penjelasan ya seputar tentang sekolah kita dan beberapa program. Jadi ada program reguler, excellent, dan international. Memang karena international ada program baru, kita juga berjual dengan kelas-kelas reguler dan excellent. Jadi beberapa fasilitas sudah dipaparkan ya. Jadi jangan kuatir ketika mungkin ada istilah kurang enak di luar sana yang mengatakan kalau sekolah dia mau mau dia gomong, berarti kamu mohon maaf. Itu hanya sisa-sisa dari negeri itu nggak bener ya. Karena ternyata program-program kita itu nggak dimiliki loh sama sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Bahkan yang kelasnya tinggi seperti Semansapun itu dia memiliki program ini. Jadi nggak usah takut ketika sekolah di swasta itu nanti, wah masa depanku gimana bu? Nggak gitu ya. Karena alumni-alumni kita juga bisa kuliah di beberapa perbuluan tinggi negeri, kemudian perbuluan tinggi luar negeri juga. Dan ada juga yang bisa menjadi pejabat-pejabat besar ya seperti di PD, DPR, kemudian menjadi tentara, dan sebagainya. Jadi kembali ke diri kalian. Dan kalau kalian semangat nih buat belajar, pastinya kalian bakalan menjadi orang-orang yang hebat gitu ya. Nah ini untuk hashtag foto Instagram, captionnya bebas ya. Captionnya boleh apa aja, misalkan aku suka nih, misalkan captionnya apa. Tapi yang pasti disertakan adalah hashtagnya. Hashtagnya adalah Fortasis Mambo 2020. Dan jangan lupa di tag di Instagram sama Mambo Gia Gombong. Waktunya sampai besok pagi. Lain terbanyak dapat kiriman kota dari sekolah ya. Kita foto dulu bareng. Monitor, monitor. Ya, gimana Pak Topik? Mungkin captionnya itu kata-kata motivasi untuk semangat belajar. Oke, boleh nih. Iduanya diterima. Jadi boleh pakai caption motivasi belajar. Boleh pakai motivasi belajar apa sih? Buat pertama ya Pak Topik ya. Biar makin semangat untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Hari-hari selama menjadi siswa. Tiga tahun-tahun belajar. Nah, buat siswa. Be yourself. Woy deh, udah siap nih Mas Faris. Be yourself and never surrender. Oke, oke, oke. Jangan di sini Mas. Nanti dicotek sama temannya. Kayaknya langsung di-take aja tuh di intinya. Ya. Ibu tunggu ya. Boleh lah kalau. Tapi gak usah beli followers sama beli like juga ya. Cukup. Kalian gabarin aja ke teman-teman. Woy, like dong, like dong gitu ya. Nanti biar teman-temannya langsung beda nge-like semua. Oke. Buat pertemuan hari ini. Anak-anak semuanya. Ternyata sudah cukup ya. Karena waktunya juga sudah jam 11 lebih. Nanti kita foto bareng dulu yuk. Foto bareng dulu ya. Siapkan diri kalian yang belum kelihatan wajahnya. Mas Rija, Mbak Aning, Mas Altaf, dan beberapa teman yang belum kelihatan. Waktif. Om Pak Tovi. Ini punya siapa ya? Pak Salman begini tadi ya. Yuk, kita foto bareng dulu. Mas Atmanta. Mas Altaf. Halo. Sesi satu. Foto ya. Ibu hitung sampai tiga. Satu. Dua. Tiga. Oke. Cukup. Nanti seperti biasa ya. Ibu akan kirim. Bukan ibu yang kirim sih. Nanti akan dikirimkan ke grup kalian. Lanjut ya. Sesi dua. Eh ini kok gak mau begini. Oke. Sesi duanya. Yang belum kelihatan ke Sesi. Bayuana. Batika. Bu Jian. Mas Zainuri. Ini siapa nih? Gak ada namanya. Aku gak tau. Kayaknya Mas Ardian deh. Yuk. Tunjukkan bajunya kalian. Kita foto. Oke. Mas Zainuri. Mas siapa ya? Ini kayaknya Mas Ardian deh. Ya oke. Siap ya. Bayuana. Halo Bayuana. Bangut dia zarab. Kelihatan bangut. Dijauin dikit kameranya. Batika. Mas Flami. Siap. Bu Manda hitung sampai tiga ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Tep. Bentar. Satu lagi. Ini karena kita gak bisa foto-foto di sekolah. Maaf ya. Bermanda fotonya pakai online. Lanjut. Lagi. Yang belum kelihatan. Mbak Ika. Banyanya belum kelihatan Mbak Ika. Ya ini Mbak Isya pening. Mbak Nulita. Mbak Febrianti. Mas Mabie. Mbak Sobrina. Mas Mulis. Piyuniar. Mbak Elsa. Mbak Lutfi. Mbak Putri. Mbak Ratna. Ibu Titi mau bergabung? Mas Fajadesta sebentar. Kita foto dulu yuk. Mbak Savana adanya gak perlu. Kameranya gak bisa buat itu. Gabung. Oke gak apa-apa. Gaya bebas. Gaya bebas dong. Itu Mas Endono berdua sama siapa tau? Gak apa-apa sih. Berdua Mas Dharma Aji. Belum kelihatan Mas Flami. Mbak Yuwana kelihatan lagi. Itu sampai tiga ya sama Ibu ya. Satu. Dua. Tiga. Oke deh. Stip. Nah, jadi kita agak agenda foto bersama setiap hari ya. Makanya dan yang cantik walaupun di rumah tetap kece. Mani gak mani gak kelihatan ya. Tapi yang penting rapi juga ya. Oke. Anak-anak. Untuk sesi hari ini sudah cukup. Ibu tunggu. Foto yang dibos boleh foto bersama ya Ibu. Oh iya boleh-boleh. Boleh-boleh-boleh. Gaya kordok. Ini emangnya mau renang ya. Ini ya foto yang dibos boleh foto bersama. Yang penting ada kalian. Jangan lupa disertakan captionnya. Banyak kata-kata motivasi. Tadi kayak Mas Faris. Ini siapa? Mas Faris tadi apa? Never surrender ya. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri ya. Iya. Masa jadi orang lain. Yang masih gimana. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ibu mengucapkan mohon maaf. Kalau banyak salah tulur kata dan sikap. Sampai kita ketemu hari Rabu. Kita akan ketemu lagi. Tapi gak sama Bumanda. Nanti sama kakak-kakak kalian. Yang akan memonisikan kegiatan ini. Oke. Jangan lupa besok boleh pakai baju IPM. Atau baju OSIS-nya lagi. Atau mau pakai baju batik. Hashtag oleh juga gak masalah. Oke. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kalau pegang tangannya dulu dong. Sampai jumpa hari Rabu. Dadah. Oke. Buat penutup. Bumanda kasih video apa ya. Short movie aja ya. Silahkan boleh live ya. Sudah boleh live. Silahkan sudah boleh. Tapi ini gue siapkan video. Biar kalian bisa melakukan. Ini adalah videonya kakak-kakak kalian. Ketika kemarin sudah lulus. Mereka lulus lewat jalur pandemi. Tapi Alhamdulillah mereka masih sempat bersuatu bersama untuk mengadakan perpisahan yang sangat menyentuh hati. Selamat menonton dan sampai jumpa hari Rabu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati